Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nusa Fitri dengan NIM C2B222016 Program studi S1 Teknik Elektro kelas karyawan Semester 5 Universitas Manudia Semarang Di video ini saya akan menjelaskan tentang ionisasi padagas Apakah kalian tahu ionisasi itu apa? Ionisasi adalah suatu proses terbentuknya muatan positif maupun muatan negatif di udara atau gas Bagaimana kah proses dasar ionisasi? Udara ideal adalah gas yang hanya terdiri dari molekul-molekul netral sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik Tapi pada kenyataannya udara tidak hanya terdiri dari molekul-molekul netral saja Ada sebagian kecil ion-ion dan elektron-elektron bebas yang mengakibatkan udara dan gas mengalirkan arus listrik meskipun terbatas Kegagalan isolasi listrik yang terjadi di udara atau gas bergantung dari jumlah elektron bebas yang ada di udara Konsentrasi elektron bebas dalam keadaan normal sangat kecil Karena adanya pengaruh radioaktif dari luar Misalnya, radiasi ultraviolet dari sinar matahari Radiasi radioaktif dari bumi Radiasi sinar kosmis dari angkasa luar Jika di antara elektron diberikan suatu tegangan, maka terjadilah medan listrik dengan besar dan arah tertentu Di dalam medan listrik, elektron-elektron bebas mendapatkan energi cukup kuat Sehingga merangsang timbulnya proses ionisasi Besarnya energi ionisasi sama dengan muatan elektron dikali tegangan Sama dengan setengah kali masa elektron dikali kecepatan elektron pangkat 2 Beberapa hal yang menyebabkan ionisasi pada udara atau gas Yang pertama, karena tumbukan elektron Yang kedua, karena cahaya atau fotoionisasi Yang ketiga, karena panas atau ionisasi thermal Dan yang terakhir, karena rekomendasi Bagaimanakah ionisasi karena tumbukan elektron? Jika gradien tegangan yang ada cukup tinggi Maka jumlah elektron yang diionisasikan akan lebih banyak Setiap elektron akan berjalan secara kontinu menuju ke anoda Sambil membuat benturan-benturan yang akan membebaskan elektron lebih banyak lagi Ionisasi karena benturan adalah proses yang paling penting Dalam kegagalan isolasi udara atau gas Sebuah elektron tunggal yang dibebaskan oleh pengaruh luar Akan menimbulkan banjiran elektron atau avalens Efektivitas ionisasi karena tumbukan ditentukan oleh energi Dengan persamaan kecepatan elektron sama dengan akar 2 kali muatan elektron kali tegangan dibagi masa elektron Dalam proses ionisasi diperlukan suatu kecepatan elektron yang optimum Dan harus sering terjadi pergerakan elektron Apa itu kecepatan optimum? Kecepatan optimum adalah suatu kecepatan elektron yang dapat memecahkan atom menjadi ion dan elektron Bagaimana ionisasi karena cahaya atau fotoionisasi? Untuk terjadinya proses ionisasi diperlukan energi Suatu cahaya dengan frekuensi F akan mempunyai energi foton sebesar Energi ionisasi sama dengan ketapan plank dikali frekuensi cahaya Quantum energi atau foton dapat mengionisasi molekul yang netral dalam udara atau gas Jika energi ionisasi lebih besar atau sama dengan muatan elektron dikali potensial ionisasi Dari persamaan tersebut Besarnya energi yang datang harus lebih besar atau sama dengan energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari molekul gas Jika energi yang datang lebih kecil maka energi tersebut tidak menyebabkan ionisasi Tetapi energi tersebut akan diserap Sehingga energi molekul atau atom tersebut bertambah Jika energi kuantum lebih besar dari energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron Maka kelebihan energi akan berbentuk energi kinetik yang diberikan kepada elektron yang dibebaskan Rumusnya ketetapan plank dikali frekuensi cahaya Sama dengan muatan elektron dikali potensi ionisasi Ditambah setengah masa elektron dikali kecepatan elektron Pangkat 2 Proses fotoionisasi dapat dinyatakan dengan A ditambah HF menjadi A plus ditambah E Bagaimana ionisasi kanap panas atau ionisasi thermal? Prinsip dari proses ini tidak jauh berbeda dengan proses ionisasi karena tumbukan ataupun cahaya Perbedaannya terletak pada jenis energi yang diberikan kepada molekul atau atom gas netral Jika gas diberikan panas yang temperaturnya cukup tinggi Maka banyak atom netral yang memperoleh energi yang diperlukan untuk proses ionisasi Dimana A ditambah E T menjadi A plus ditambah E Bagaimana ionisasi karena rekombinasi? Proses rekombinasi dinyatakan sebagai berikut A plus ditambah B min menjadi AB ditambah HF Rekombinasi mempunyai laju kecepatan yang sebanding dengan konsentrasi partikel-partikel, ion, elektron yang ada Semakin banyak terdapat partikel persatuan volume, maka semakin cepat akan terjadi rekombinasi Proses-proses pada katoda Katoda memegang peranan sangat penting dalam pelepasan elektron pada zat gas Karena katoda berfungsi sebagai penyedia elektron dalam keadaan normal Elektron-elektron dicegah untuk meninggalkan katoda oleh gaya-gaya elektrostatik Untuk mengatasinya diperlukan energi jatuh, kuantum minimum Ada 4 proses pada katoda Yang pertama emisi fotoelektrik Yang kedua emisi elektron karena dapat ion positif Yang ketiga emisi termionik Dan yang terakhir emisi medan Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh